Selamat pagi, bertemu kembali setelah UTS ya di kuliah Hybrid Mobile Programming. Seperti kita ketahui, di UTS kita menggunakan framework 7 dan setelah UTS itu kita menggunakan Ionic dan Angular. Karena Angular menggunakan TypeScript, jadi kita nanti secara otomatis juga menggunakan TypeScript. Jadi kalau dari kuliah ini, Hybrid Mobile Programming, teman-teman sudah bertambah 5. Kalau di kurikulum VT-nya bertambah 5 tools atau bahasa yang dikuasai yaitu kemarin kita sudah pakai framework 7 dan Cordova. framework 7 dan Cordova, kemudian nanti kita akan tambah dengan Ionic, Angular, dan TypeScript. Jadi di kurikulum VT, teman-teman bisa menambah 5 tools ini. Menguasai framework 7, Cordova, Ionic, Angular, TypeScript. Ini lumayan kan? Nah, tentang Ionic, ini semacam framework yang juga merupakan cross platform. Jadi kita bikin satu kali dan bisa untuk beberapa macam device. Dia sudah include di situ semacam konsep MVC, kemudian dan sebagainya di angularnya. Kalau di Ionic ini semacam tempatnya, nanti untuk bentuk platformnya kita gabung dengan angular, struktur dari angular. Dari Ionic sendiri, dia juga sudah ada semacam template untuk interface. Jadi mungkin template-nya nanti kita tidak pakai HTML biasa, tapi sudah menggunakan elemen-elemen dari Ionic. Jadi di Ionic sendiri sebenarnya pun cuma HTML, CSS, javascript, ya. Tapi untuk semacam platformnya, kita bisa menggunakan angular, cari cara penulisan codingnya, strukturnya itu. Bisa mengikuti struktur angular, strukturnya React, UI, Stensil, atau Vanilla.js. Ya, sementara saat mau di-compile, nanti kita bisa menggunakan Apache Cordova lagi. Atau nanti kita juga menggunakan yang lain, yaitu yang ini, kapasitor. Kita nanti akan pakai kapasitor agar aplikasi yang di sini itu bisa menjadi apk di Android. Ya, mungkin untuk baca-baca sendiri ada website-nya, nionicframework.com ini ya. Nionicframework.com, ini macam-macam di situ. Keunggulannya dan sebagainya, terus bisa digabungkan dengan angular, Vui, React, sama Vanilla. Nah, jadi nanti di help-nya atau dokumentasinya ini, biasanya dia ada beberapa tab gitu ya, beberapa tab. Satunya, kalau react begini, kalau angular begini, begitu. Nanti kita akan cukup banyak masuk di websitenya ini untuk lihat-lihat bagian dokumentasinya. Ya, ini contoh komponen-komponen UI-nya, ionic. Misalkan, apa ya, progrisper, itu macam-macam progrisper. Macam konten. Dan sebagainya, nanti kita akan lihat masing-masing kodenya di situ. Nah, di sini agak pilihannya yang tadi saya sebutkan, kalau angular bagaimana, javascript bagaimana, Vui bagaimana. Oke, begitu ya. Kita akan masuk cara instalasinya. Nah, di kuliah ini kita akan menggunakan environment ionic. Jadi ini semacam penggantinya. Nah, dulu sih kalau yang di framework 7.0.cap atau Cordoba yang kemarin. Kemudian framework-nya yang kita pakai adalah angular. Karena angular ini menggunakan bahasa yang lain, yaitu typescript. Maka kita juga belajar typescript dulu nanti. Ya untuk instalasi kita pakai perintah npm miliknya Node.js Ya perintah npm miliknya Node.js Jadi kalau belum pernah install npm Kita install dulu Node.js Ya Node.js kita install dulu Ini kalau belum pernah ya Download yang recommended ini saja Ya di download Ya ini sudah selesai downloadnya untuk Node.js ya Node.js di install kita memanfaatkan perintah npm dari Node.js Ya ini sudah siap install Nix saja Ini sudah selesai Nix terus kita pakai Comment from Untuk Menginstall ionic ya Untuk install ionic npm install Minus g ionic slash cli Npm Ini harusnya dibuka setelah Setelah di install baru membuka lagi Nix also сидitas npm install c değil ionic lg ini sudah selesai jadi ionicnya sudah jadi ini ya instalasi sudah selesai selanjutnya kita sudah bisa membuat project baru project baru ini konsepnya agak mirip dengan saat kita bikin project Cordova kemarin jadi kita masuk di folder tertentu kemudian create project yang kalau di ionic menggunakan ionic start kemudian di ikuti nama projectnya ini tes ionic satu ini nama projectnya kemudian ada tambahan lagi di belakangnya yaitu template yang digunakan kalau di ionic itu kita sudah bisa mengambil template yang mungkin sudah sesuai dengan kebutuhan begitu ada yang berbayar ada yang gratis kalau yang gratis mungkin lebih simple-simple begitu cukup banyak yang masih jadi harus ditambahkan kalau yang berbayar semacam sudah mengarah ke aplikasi dengan tujuan tertentu contohnya ya nah itu misalkan aplikasi untuk Google Map Netflix kemudian potify ini template-template yang kita langsung bisa menggunakan fungsi-fungsi semacam yang tertentu ini ya Uber MP3 player dan sebagainya nah di yang awal ini yang awal ini kita bikin menggunakan template sederhana tapi sudah ada bentuk template-nya yaitu tabs bentuk yang aplikasi yang ada tabsnya begitu kalau mau mulai dari awal biasanya pakai template blank blank ionic satu blank nanti di projek-projek kita selanjutnya kita pakai blank khusus yang pertama ini kita biar kelihatan dulu bentuknya kita akan pakai template-tabs ya jadi hari ini kita akan pakai template-tabs sampai kemudian masuk ke Android studio dari kita bisa komple menjadi apk jadi biar kelihatan dulu bentuk aplikasi generate dari ionic kita menggunakan template-tabs yang sederhana saja yaitu template-tabs kita tulis kita taruh di suatu tempat misalkan di ini kalau saya yang edit tulis nanti agak lama ya kalau misalkan ada pertanyaan tentang integrasi dengan kapasitor dipilih G nanti ada penjelasan di selanjutnya slide selanjutnya prosesnya cukup lama dan kalau ada warnanya mungkin bisa dihapekan kalau ada error dia akan berhenti nah kalau sudah berhenti kita ulang lagi misalkan tetap errornya sama mungkin butuh di clear lah clear case begini NPM case clear post habis itu baru diulang lagi kadang terjadi error saat apa mungkin terputus koneksinya nanti dia akan utuh bisnya masih error juga diproduk di clear dulu ya kalau sudah selesai nanti dia kita serve seperti yang dianggular kemarin keanggular soft ya kalau disini ionic soft bentuknya mungkin sebenarnya seperti ini tab pada dua tab tiga tab dibawahnya itu untuk ionic alamat untuk browsernya 8100 ya kita mulai bikin projeknya ya ionic start test ionic satu tabs karena cukup lama nanti videonya akan bisa saya potong sampai sudah selesai ya ini yang tadi pilih ini ini yang anular kemudian saat kapasitor pilih ini ya kita tunggu sampai selesai ya ini sudah selesai jadi cukup lama ya kira-kira 10 menit dan tapi ini bisa dilakukan satu kali saja kita bisa pakai folder ini sebagai Master nanti kalau mau membuat project yang lain tinggal di-rename seperti copy kemudian dirimu nah beberapa tadi ada pertanyaan mungkin enggak terlalu penting yang terakhir-terakhir ada tentang bikin Pak akun kemudian ada analisanya atau enggak itu bisa yi bisa n bisa n ya jawab saja yis atau no tidak masalah ya jadi ini sudah selesai kita sudah punya folder yang sesuai dengan nama project kita itu tes ionic atau kemudian untuk nyoba bentuknya kita sudah pakai soft ionic soft ya ini sudah bisa diakses di localhost port 8100 localhost port 8100 ini belum tahu jauh jangan ini 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 Hai nah ini bentuk tampilan website eh terhadapkan handphone ya gini ya yang benarnya begini nyata tab tab 1 tab 2 tab 3 Nah tadi maksudnya biar kelihatan ini adalah template yang kita gunakan adalah template tabs kalau kita pakai blank mungkin ya kosong aja Nah itu jadi kita sudah selesai sampai dengan membuat project ionic kemudian sudah sampai serve dan dicoba di browser gitu ya selanjutnya kita akan melanjutkan project ini sampai bisa dibuka di browser mungkin kasusnya hampir mirip dengan portcap dulu di ionic ini ada juga ionic def app tapi sekarang juga sudah almarhum untuk mara menuju ke handphone itu kita langsung menggunakan bentuk natifnya natif yaitu Android Studio dengan bantuan kapasitor ya jadi dengan kita akan melakukan macam migrasi dari project ini kemudian bisa dibuka di Android Studio dari Android Studio kita bisa jalankan pakai emulator maupun langsung di handphone Nah itu menggunakan yang namanya kapasitor kapasitor intinya adalah membuat em projek yang web apps menggunakan eh untuk menjadi iOS atau Android atau elektron dan sebagainya jadi ini semacam compiler begitu yang membuat project kita ionic yang tadi akan dibuat menjadi project di Android Studio ya ini contohnya menggunakan MPX kapasitor MPK ini ini project aplikasi namanya kemudian ini id-nya ya saat kita bikin di Android Studio kan ada semacam ID begini kemudian dilanjutkan dengan ionic build ya untuk meng-compile project ionic kemudian add Android Studio add Android hanya untuk menambahkan apa lebih berita sebagainya yang dibutuhkan kemudian cap open Android untuk membuka Android Studio jadi empat ini nanti kita lakukan ya dijalankan mpcap ini tes ionic 1 ini sembarang setanya kompil sampel t1 kemudian ini build mpcap Android nbf open Android kemudian kita akan membuka ke Android Studio nya kita lakukan dulu di matikan dulu kontrol C sama kayak di Cordova kemarin yang pertama ini dulu ya mpcap ini dulu ya mpcap ini tes ionic 1 sama projectnya di Android Studio kemudian com example alum.example. сн ID file satu pчеhta kemudian ionic build IN ya itu sudah kemudian npx ff android nah kemudian terakhir npx untuk get open Android untuk membuka Android Studio dari Android Studio kita bisa pakai emulator juga bisa tinggal dijalankan di handphone yang itu sudah akan menjadi apk ya ini sudah selesai kira-kira tadi gradle itu sekitar 10-15 menit saya download banyak sekali dan mungkin butuh versi yang sama dengan yang di dari kapasitor jadi download lagi agak lama juga dan download juga lain-lain begitu sekitar 15 menit kalau sudah sudah begini tinggal diran saja misalnya diran di emulator ya ya ini nanti di kuliah yang sampai ke sampai masuk ke Android Studio ini mungkin di saat menggunakan penggunaan plug-in penggunaan plug-in dan saat project jadi penggunaan tahun terakhir minggu ke-14 saat plug-in dan saat bikin project ini sampai membuktikan bahwa bisa menjadi apk kalau sudah masuk di atas kalau sudah masuk di atas studio dipastikan sudah bisa menjadi apk ya sambil menunggu kita masuk materinya lagi ya itu ya nanti kita akan bisa coba di suatu emulator begitu ya tentang selanjutnya tentang angular jadi ini semacam framework javascript framework yang sifatnya SBA single page application biasanya mempunyai satu halaman indeks saja terus yang lainnya di load seperti kita nge-load kalau di apa di Android Studio ada fragment begitu ya angular ini dimaintain oleh Google mungkin nanti akan lebih rigid ya karena sudah mengadopsi konsep MVC ini bisa dibelajari sambil jalan ya kita mungkin waktu minggu-minggu berikutnya juga akan masuk ke typescript lagi jadi mungkin buka juga slide di minggu pertama ini ya typescript itu membuat semacam tambahan dari javascript yang kelemahannya yaitu mungkin tidak support OOP itu disini bisa support yang dan juga ada semacam tambahan-tambahan yang lain extensionnya adalah .ts ya bener sudah disupport oleh semua browser populer cuma kita cukup jarangnya cukup jarang pakai kita pakai ini karena angular membutuhkan membutuhkan typescript ya typescript ini bentuknya semacam apa compile kita jadi dia butuh untuk di-compact menjadi javascript ya salah satu compiler nya adalah node.js server oke kemudian nanti ada lagi tentang typescript untuk angular sendiri kita punya folder yang tadi kita bikin kemudian disitu ada src nah folder project kita ada di src ini nanti di minggu berikutnya kita akan fokus ke angular nya di angular itu akan banyak folder yang isinya adalah komponen semacam ini jadi ada di src nrc app ini dia ada banyak komponen-komponen karena konsep di angular ini semua itu bentuknya komponen ya kemudian ada folder lain aset biasa seperti yang aset-aset yang kita sudah pernah pakai mungkin di mana lara file dan sebagainya ya untuk yang project terakhir tadi yang kita pakai mungkin karena pakai tabs file file nya beda ini yang menggunakan blank ya ini materi berikutnya nanti di minggu berikutnya kita menggunakan template blank blank ya yang sedapat mungkin sudah disiapkan sebelum kuliah ya karena bikin projectnya cukup lama jadi disiapkan sebelum kuliah untuk membuat dulu template blank nah itu menjadi semacam masternya begitu nah jadi untuk materi yang di minggu pertama ini yaitu kita yang mencoba sampai jalan di sini nah ini sudah jalannya tadi sampai jalan di emulator atau di handphone ya menggunakan template tabs ini tadi kemudian kalau di slide ini ada tentang typescript ya itu dicoba-coba saja nanti di alamat ini typescript blank dot org slash play nah ini seperti kita nyoba-nyoba kode begitu bisa ditaruh disitu itu mesti running ya nah di sini bisa ditulis kita mau nyoba yang apa misalkan looping variable ini untuk variable di timescript kita bisa pakai let atau var kemudian titik 2 kemudian tipe datanya kemudian mungkin nilai defaultnya ya hampir mirip dengan javascript di sini kita tidak harus menggunakan titik koma ya kemudian variable scope ada variable global di dalam kelas di dalam fungsi dan seterusnya juga mirip juga di javascript operator juga cukup mirip ya deklarasi dan penggunaan juga looping ada for while do while yang cukup mirip juga kita coba salah satu ya misalkan ini kita kopas kita taruh di playground tadi yang mana tadi ya yang looping aja yang ini looping kita taruh di sini ya ya tersebut dijalankan pengiran ini hello what itu dari atas oh ini biaya bikin pakai atml jadi outputnya betul atml ada di bawah ini ini keluarnya di bawah nah itu diri disitu ya mungkin ini mungkin jangan dokumen body itu ya mungkin pakai eko juga semacam konsul log begini saja biar tampilnya di samping sini ini ya begitu eh yang tampilnya di bawah di sini gitu ya dicoba-coba tapi juga nanti kita akan kembali-kembali ke sini saat di materi-materi berikutnya kemudian ada tentang function re oop dan sebagainya ya kita akan pakai beberapa itu di terakhir-terakhir nanti yang cukup penting di sini adalah ini jadi di typescript bahasanya itu modular ada fungsi yang tersedia secara global nah itu biar bisa dipakai itu harus di import nah sementara fungsinya sendiri biar bisa di import itu harus ada keyword export ini misalkan file person nanti kita bikin ada fungsi export biar bisa dipakai oleh orang lain misalkan dites t.ts itu ini fungsi yang lainnya dia menggunakan import nah biar ini bisa di import maka disediakan export dulu begitu kemudian yang juga penting adalah dekorator jadi mungkin semacam menggunakan library kemudian setelah di import kita ubah-ubah nah ini namanya dekorator diubah-ubah defaultnya isi-isi strukturnya begitu di modifikasi propertinya nah ini nanti kita juga akan coba membuat yang digunakan di angular nanti akan banyak yang bentuknya seperti diselah di import ada isi yang diganti-ganti begitu ya istilahnya adalah dekorator oke mungkin latihannya kita fokus saja ke ini latihan untuk di tadi playground tadi ya tab script of dot play ini test play nah dicoba-coba disitu tapi fokus ke instalasi ionic dan membuat project sampai dengan ke Android ya emulator maupun ke device nah tuh nah mungkin ada yang bertanya-tanya ini ya bikin web itu pakai apa kok yang diajari banyak sekali mungkin pernah dengar juga CI tapi kita di kampus ngajarin rafael ya kemudian kok ada angular ionic rempah 7 dan sebagainya nah itu tergantung kalau web standar dan responsif agak beda yang standar mungkin di webdesign itu kita nggak menggunakan semacam bootstrap kalau yang responsif kita menggunakan bootstrap kemudian CI atau Laravel itu biasanya kalau menengah ke atas lebih kompleks itu lebih kompleks lebih besar projectnya itu pakai Laravel kalau yang menengah ke bawah pakai CI ya cuma CI dan Laravel itu dia adalah semacam server-side gitu ya dia nggak punya sebenarnya nggak punya framework tampilan front-end nya bisa-biasa menggunakan template atau biasanya bootstrap ya atau template yang sudah ada bootstrap nya ya di pemrograman web framework programming kita akan diajari untuk menggunakan template yang sudah ada bootstrap nya karena Laravel sendiri fokusnya adalah MVC yang berada di server sementara yang kita pelajari nanti angular ini MVC yang berada di klien begitu kalau mau membuat web yang tampilan native sepanjang native app gitu ya jadi kalau user yang menggunakan Android Android membuka webnya itu seperti pakai app begitu yang gampang menggunakan pembok 7 yang kita sudah belajar di kemarin ya cocok untuk kecil menengah mudah dipakai dan di implementasikan ya sudah menyerupai special viewer native kalau kecil menengah ya kalau sedang menengah ke atas menengah ke besar itu kita biasanya yang dipakai yang mengadopsi konsep MVC karena biasanya kalau sudah besar begitu programmernya jadi banyak ya biar standart bikinnya dan bisa dikerjakan bareng-bareng di kroyot begitu menggunakan konsep MVC ya contohnya yang kita akan pakai saat ini yaitu angular karena dia mudah di maintain bentuknya modular mudah di expand bisa untuk kolaborasi ya angular tidak punya front-end ini semacam framework juga tapi yang jalan di klien secara client-side front-end kita menggunakan ionic ionic ini jadinya semacam environment sekaligus front-end gitu ya kalau mau membuat kalah menengah yang sudah untuk front-end framework ya pakailah ionic yang tadi kita juga sudah pakai jadi kita pakai MVC nya untuk menggunakan angular dengan framework untuk environment dan front-end yang kita menggunakan ionic ionic sendiri adalah turunan dari angular tetapi sekarang sudah tidak cuma angular sudah bisa react dan hui dan apa tadi vanilla.js juga kalau misalkan angler kalau misalkan angler VS framework 7 bagus mana ini tergantung juga kalau mau cepet aplikasi nggak terlalu sulit modingnya butuh cepet waktunya mepet begitu pakai aja framework 7 tapi memang bentuknya bukan MVC jadi tidak terlalu cocok untuk kolaborasi ya beda dengan yang angular kita nanti akan melihat bahwa disini agak kaku komponennya bentuknya modular bentuk komponen komponen ya sekalanya memang untuk menengah besar kemudian kalau ada pertanyaan adalah rafael CI tadi dan angular kok sama-sama MVC nah itu beda dunia CI dan rafael itu MVC yang di server sedangkan angular MVC yang di front-end atau client ya angular menggunakan konsep SPI single page application html-nya hanya satu tampilannya dilute secara dinamis kalau butuh data baru memanggil server memanggil web service kalau di dunia itu semacam kalau react vs angular itu semacam Facebook melawan Google ya tapi sebenarnya beda juga masih yang react adalah javascript library sedangkan angular adalah framework oke tapi kalau misalkan memang ingin belajar react nanti akan ada mata kuliah lagi ya mata kuliah khusus begitu yang memang tertarik untuk belajar react ini kalau kita lihat projectnya kok besar sekali apakah saat di handphone nanti juga sebesar ini tidak jadi itu kebanyakan adalah file file untuk membuat apk-nya apk-nya sendiri aplikasinya nggak terlalu besar gitu ya jadi yang dibutuhkan label-label yang terinstall itu cukup besar untuk membuat apk ya sampai ke handphone itu nggak semua jadi nggak terlalu besar gitu ya tugas eh belum ada tugas fokus saja sampai membuat apk kita akan coba di minggu berikutnya kita belajar angular dasar sampai membentuk file apk begitu ya setiap minggu ini cukup lama di bagian install-installnya ya jadi jangan mepet-mepet kalau mencoba yang ini sebelum kuliah minggu depan harus sudah dibuat blank project-nya yang tadi ya dibuat blank project karena kalau pas kuliah baru bikin pasti ketinggalan begitu terima kasih kita jumpa lagi minggu depan selamat menikmati